Intro Halo selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan selamat malam Apa kabar sobat pengetahuan? Pada video kali ini kita akan membahas tentang kota Bridgestone Bridgestone adalah ibu kota negara Barbados Penduduknya berjumlah kurang lebih 97.000 jiwa pada tahun 2005 Di wilayah metropolitan, penduduknya berjumlah kurang lebih 110.000 jiwa Kota ini merupakan pusat ekonomi utama Barbados Kota ini letaknya di pantai Carisle Kota ini didirikan pada tahun 1628 Bridgestone memiliki keadaan geografis yang menarik Terletak di ujung teluk Carisle Kota ini diapit oleh perbukitan dan lautan yang indah Berikut ini adalah keadaan geografis dari Bridgestone Nomor 1, memiliki pelabuhan terbesar di Karibia Pelabuhan Bridgestone adalah salah satu pelabuhan alami terbesar di Karibia Dan merupakan jantung aktivitas pelayaran dan perdagangan di Barbados Nomor 2, dikelilingi perkebunan tebu yang luas Kota ini juga dikelilingi oleh perkebunan tebu yang luas Yang merupakan salah satu industri utama di pulau ini Tanah subur dan iklim tropis Barbados Menciptakan lingkungan yang ideal untuk pertanian tebu yang menghasilkan gula Produk ekspor utama Barbados Nomor 3, Sungai Karenage Salah satu fitur geografis menarik di Bridgestone adalah Sungai Karenage Sungai ini melintasi kota dan menjadi pusat kegiatan lain lokal Pengunjung dapat menikmati pemandangan sungai yang damai dan menikmati makanan laut segar di restoran-restoran tepi sungai Nomor 4, Broad Street Selain itu, Bridgestone menawarkan pusat perbelanjaan yang beragam Dengan toko-toko butik, pusat perbelanjaan modern, dan pasar tradisional yang hidup Pelancong dapat menjelajahi Broad Street Jalan utama di kota ini yang dikenal sebagai The City Dan menemukan berbagai barang dan souvenir yang menarik Nomor 5, Kota Pantai Pantai-pantai yang indah juga merupakan daya tarik utama Bridgestone Karis Libai terletak di sebelah barat kota Menawarkan pasir putih yang lembut dan air biru yang jernih Pantai-pantai